Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Curriculum Merdeka Seperti yang telah kita ketahui bahwa Ada dua jalur untuk menerapkan Curriculum Merdeka Yang pertama adalah jalur pelaksana Program sekolah penggerak Dan jalur mandiri Dimana kalau sekolah penggerak Itu adalah sekolah yang melaksanakan Program sekolah penggerak Wajib melaksanakan secara penuh Curriculum Merdeka Nah yang melalui jalur mandiri Atau yang disebut dengan IKM Mandiri Implementasi Curriculum Merdeka Mandiri Ini ada tiga grade Ada tiga tingkatan Yaitu Merdeka Belajar Merdeka Berubah Dan Merdeka Berbagi Nah karena mandiri Maka tentu tidak mendapat Dana khusus yang disebut dengan Bos Kinerja Juga tidak mendapatkan Pendampingan khusus atau pelatihan khusus Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Maka harus mempelajari Curriculum Merdeka secara mandiri Kalau memang nanti diperlukan Bisa memanggil Narasumber untuk mengadakan Pelatihan atau IHT di sekolah Nah sekarang bagaimana Caranya sekolah Atau guru-guru belajar Curriculum Merdeka Secara mandiri Adakah laman khusus Yang bisa kita akses Ya tentunya ada Yaitu Laman yang disebut dengan Platform Merdeka Mengajar Platform Merdeka Mengajar ini Dapat kita Akses melalui Komputer laptop atau desktop Tapi juga kita bisa Akses melalui Android Tinggal kita install di Android Nah sekarang kita coba Mengakses melalui Browser Kita buka Lamannya adalah Guru Kita perhatikan ya Guru.kemedikbud.go.id Nah ini tinggal kita Enter Nah seperti ini ya Ini ada beberapa menu Ada assessment murid Ada perangkat ajar Ada pelatihan mandiri Ada bukti karya Kemudian disini ada tentang Curriculum Nah dari beberapa menu ini Nanti yang kita akses Yang mana Kalau kita mau belajar Secara mandiri Maka klik saja Menu pelatihan mandiri Nanti kalau kita butuh Perangkat ajar Maka kita tinggal klik saja Perangkat ajar Oke kita coba Klik pelatihan mandiri Apa saja yang ada Di menu pelatihan mandiri Semua yang Dibutuhkan untuk pelatihan Curriculum perdika Semua ada disini Kita coba klik Lihat pelatihan mandiri Kita klik saja Nah kemudian kita masuk Ingat masuknya Menggunakan akun Akun belajar Akun belajar saja Adalah yang ini Tinggal klik saja Nah sudah masuk Ke pelatihan mandiri Perhatikan ini Ini pelatihan mandiri Nah disini ada beberapa Topik-topik Yang harus kita pelajari Topik pertama adalah Mendika belajar Topik kedua adalah Curriculum Kemudian profil pelajar Pancasila Kemudian bagaimana Membuat perencana Pembelajaran SMA SMK Nanti kalau SD ya Cari pembelajaran Pembelajaran SMP SD juga ada Sampai dengan PAUT Ada juga SMP SMA SMK Ini yang assessment ya Assessment untuk SD Assessment untuk PAUT Kemudian Bagaimana Bagaimana kita membuat Proyek penguatan Profil pelajar Pancasila Ya juga ada disini Tingkat SMA Ada SMP juga ada Nah ini Kita pelajari Sesuai dengan Kebutuhan kita Kalau yang SMA Ya cari yang Untuk SMA Untuk yang SMK Cari untuk SMK Kalau kita jenjang Kita SMP Cari untuk yang SMP Jadi ada yang Dikhususkan Tapi ada juga Yang bersifat umum Kayak kurikulum ini Semua jenjang Bisa mempelajari Merdeka belajar Semua jenjang Bisa mempelajari Profil pelajar Pancasila Juga semua Jenjang Juga kita scroll ke bawah Seperti apa Misalkan juga Disipin positif Semua ada disini Nah Kemudian kita coba Masuk ke Merdeka belajar Nah disini ada Beberapa modul ya Jadi tiap topik Di dalamnya ternyata Ada beberapa modul Disini kebetulan Ada lima modul Modul satu Mengenali dan memahami Dari sebagai pendidik Kemudian sampai Modul lima Pendidikan yang Mengantarkan Keselamatan dan Kebahagiaan Nah Kita coba lagi Modul satu ya Nah ternyata Disini ada Tiga materi Yang tersedia Ya Jadi nanti Masing-masing topik Di dalamnya ada Beberapa modul Masing-masing modul Itu Terdiri dari Beberapa Materi Kita coba Tiga materi Nah ini materi pertama Mengenali diri Dan perannya Seperti pendidik Apa peran Saya sebagai guru Dan ingin menjadi guru Seperti apa Saya Jadi ada Tiga materi Nanti ini kita tinggal Pelajari Ada yang berbentuk video Ada juga Berbentuk PDF Ya Nah setelah nanti Nanti kita Menyaksikan video Atau Nanti kita akan Mengecek Kemampuan kita Dalam latihan Pemahaman Nah seperti ini ya Nah jadi Semua Serba Mandiri Kita bisa Belajar melalui Video Melalui Teks Dalam bentuk PDF Sampai Dengan Nanti mengejakan Post test Jadi inilah yang harus kita lakukan Sebagai Pelaksana Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Nah Sekolah Penggerak pun Yang dipelajari Juga ini Jadi sama saja Yang dipelajari Cuma bedanya Kalau Sekolah Penggerak Itu Dampingi oleh Fasilitator Tetapi Kalau Melaksanakan Kurikulum Mandiri Maka Belajarnya Secara Mandiri Oke sampai disini Mudah-mudahan Bernafaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh